Intro Oke, bertemu lagi bersama saya Bang Tutorial Jadi pada video kali ini saya akan menjawab perkesan kalian yaitu bagaimana caranya membuat logo seperti punya saya halilintar Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat logo seperti punya saya halilintar menggunakan HP Android Nah, disini untuk aplikasinya yang kita butuhkan yang pertama itu adalah Pixlr yang bisa kalian download secara gratis di Playstore dan yang kedua itu adalah filepon Nah, untuk filepon sendiri disini kemarin saya sudah coba cari di Google tetapi saya tidak ketemu untuk tipe font yang dimana hurufnya itu mirip-mirip dengan logonya saya halilintar Nah, tetapi agar lebih mempermudah kalian dalam pembuatan logo nanti jadi disini saya sudah bikinkan sebuah filepon khusus untuk kalian yang dimana fontnya ini untuk huruf-hurufnya tersebut sudah ya mirip-mirip dengan logonya saya halilintar jadi nanti untuk fileponnya juga kalian download Nah, jika sudah langsung aja disini kita masuk ke aplikasinya Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Pixel Lab disini kita download terlebih dahulu bahan yang kita butuhkan Nah, disini saya sudah sediakan dua buah file yang pertama itu adalah filepon dan yang kedua itu adalah file gambar efek percikan cat jadi seperti percikan cat jadi kedua file ini kita download terlebih dahulu Nah, selanjutnya disini saya akan ketahukan bagaimana caranya mendownload file ini mungkin siapa tahu aja ada teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mendownloadnya selanjutnya disini kalian klik salah satu file yang ingin kalian download Nah, maka otomatis di bagian kanan atas itu ada tombol panah ke bawah atau tombol download jadi silahkan kalian klik tombol tersebut untuk mendownload filenya Nah, jadi jangan lupa untuk kedua file ini kalian download terlebih dahulu Nah, kalau sudah selanjutnya disini kita akan buka aplikasi Pixel Lab Oke, jadi disini kita sudah berada di aplikasi Pixel Lab jadi yang New Text ini kita hapus terlebih dahulu caranya kalian klik ikon bug sampah lalu disini kalian pilih OK Nah, selanjutnya disini kita akan coba tambahkan tulisan huruf kita misalnya aja huruf S, huruf B, atau terserah huruf dari nama kalian caranya kalian klik tanda plus yang sebelah kiri atas lalu disini kalian pilih teks nah, ini kita geser dulu nah, selanjutnya New Text ini akan kita edit atau kita ubah tulisannya caranya kalian klik ikon pensil lalu klik ikon pensil lagi jadi New Text ini kita hapus dan kita ganti dengan huruf yang kita inginkan nah, misalkan aja disini kita tambahkan huruf S kalau sudah kalian klik OK nah, jadi selanjutnya disini untuk huruf S ini akan kita coba ubah ponnya nah, jadi akan kita coba ubah dengan pon yang barusan kita download caranya kalian klik huruf A besar yang ada di bawah lalu kalian geser nah, disini kalian pilih pon selanjutnya disini kalian pilih My Pons nah, biasanya pon yang sudah kita download sebelumnya itu akan otomatis muncul di bagian bawah nah, tetapi jika tidak muncul, kalian bisa tambahkan secara manual caranya kalian klik tanda plus yang berada di kanan lalu disini kalian cari di mana letak pon yang barusan kita download nah, misalkan sudah ketemu, disini kalian klik checklist dan pilih Add Selected nah, maka otomatis pon yang akan kita nambahkan itu akan berada di paling bawah jadi disini kita pilih File Pon Bank Tutorial Saih kalau sudah, disini kita pilih OK nah, selanjutnya disini untuk tulisannya akan kita besarkan jadi disini kalian pilih Size lalu nilainya kita naikkan menjadi 300 kalau sudah, disini kalian pilih checklist nah, disini teman-teman bisa lihat untuk tulisannya ini belum terpotong seperti punya logo Saih nah, sebenarnya disini ada dua tipe ya dari pon ini nah, apabila kalian menggunakan huruf besar maka tulisannya itu akan sudah otomatis terpotong nah, tetapi jika kalian menggunakan huruf kecil maka tulisannya ini belum terpotong nah, sekarang saya akan coba perlihatkan kepada kalian nah, disini kita gunakan huruf S besar dan S kecil nah, jadi bedanya disini apabila menggunakan huruf besar ini sudah ada potongannya apabila menggunakan huruf kecil ini belum ada terpotong nah, jadi apabila kalian tidak pengen ribut untuk memotong dari tulisan ini kalian silakan gunakan huruf besar nah, siapa tahu saja kalau kalian pengen potongannya tidak seperti yang saya contohkan kalian bisa gunakan huruf kecil nah, jadi dengan huruf kecil kalian bisa potong tulisan ini sesuai dengan keinginan kalian nah, sebagai contoh pada tutorial kali ini kita akan coba gunakan huruf kecil saja jadi disini saya akan tunjukkan bagaimana sih proses untuk memotong tulisan tersebut nah, oke, jadi selanjutnya disini untuk warna tulisan akan kita ubah jadi silakan kalian pilih di bagian color lalu disini kalian pilih warna tulisan atau warna logo yang kalian inginkan nah, misalnya disini warna hijau kalau sudah kalian pilih checklist selanjutnya akan kita ubah warna background dari file kita ini caranya kalian pilih menu paling kanan bawah lalu disini kalian pilih color dan pilih color lagi nah, selanjutnya untuk background disini kita gunakan warna putih saja kalau sudah kalian klik checklist nah, selanjutnya disini saya akan perhatikan atau contohkan bagaimana cara memotong dari tulisan ini nah, caranya disini kita tambahkan sebuah kotak nah, cara menambahkan kotak silakan disini kalian pilih tanda plus yang berada di kiri atas lalu disini kalian pilih service dan berikutnya disini kalian pilih segi 4 yang berada di bawah dan pilih persegi panjang kalau sudah kalian pilih checklist oke, jadi persegi panjang ini akan kita pendekkan caranya kalian geser saja yang lingkaran kecil itu ke atas oke, kira-kira seperti ini selanjutnya persegi panjang ini akan kita rotasi atau kita putar caranya kalian klik ikon pensil lalu disini kalian pilih rotasi nah, untuk angelnya atau nilainya disini kita naikkan menjadi 30 derajat nah, kira-kira seperti ini dan selanjutnya disini kita geser dan kita taruh di bagian tengah sini nah, maka disini kalian bisa lihat tulisannya itu akan terlihat seperti terpotong jadi tugas kita selanjutnya adalah tinggal kita duplikat saja persegi panjang ini caranya kalian klik terlebih dahulu persegi panjang tersebut lalu kalian pilih ikon pensil dan disini kita copy lalu kita geser juga ke bagian bawahnya oke, jadi tugas kita selanjutnya adalah disini kita akan coba tambahkan efek perincikan cat yang sudah kita download sebelumnya caranya kalian pilih tanda plus yang berada di kiri atas lalu disini kalian pilih from gallery dan selanjutnya disini kita pilih file perincikan cat yang sudah kita download oke, selanjutnya disini kita pilih checklist nah, selanjutnya efek perincikan cat ini kita taruh di tengah dan kita kecilkan oke, kira-kira seperti ini dan selanjutnya efek perincikan cat ini akan kita duplikat atau kita copy caranya kita pilih ikon pensil dan disini kita pilih copy oke, dan berikutnya untuk perincikan cat ini akan kita putar nah, kalau perincikan cat sebelumnya kan itu dari atas ke bawah nah, jadi untuk perincikan cat kedua disini posisinya dari bawah ke atas caranya disini kita rotasi dan untuk nilainya disini kita naikkan menjadi 180 derajat nah, jadi seperti ini dan kita taruh di bawah oke, kira-kira seperti ini kalau sudah kalian pilih checklist oke, dan tugas kita selanjutnya adalah disini kita akan coba hapus dari background logo kita ini supaya logo kita itu bisa menjadi transparan nah, caranya disini kita simpan terlebih dahulu editan kita ini caranya kalian pilih ikon set yang ada di atas dan pilih set as image lalu set to gallery dan selanjutnya disini untuk editan kita ini akan kita reset caranya kalian pilih ikon yang berada di kiri bawah lalu disini kalian pilih default kalau sudah kita pilih oke nah, maka otomatis tampilannya ini sudah seperti semula lalu seperti tadi untuk new text kita hapus dan berikutnya disini akan kita masukkan file logo yang sudah kita bikin sebelumnya caranya disini kalian pilih tanda plus lalu pilih from gallery lalu disini kita pilih file logo yang sudah kita edit sebelumnya nah, selanjutnya disini kita potong ya, jadi kita ambil di bagian huruf S nya aja oke, kalau sudah kita pilih checklist selanjutnya disini mungkin kita besarin terlebih dahulu nah, berikutnya disini akan kita hapus background yang warna putih ini dari logo kita cara menghapusnya disini kalian pilih versi 6 yang ada di tengah bawah dan disini kalian geser nanti kalian akan melihat disini ada iras color jadi itu pilih aja iras color dan jangan lupa di enable nah, selanjutnya disini karena kita pengen menghapus warna putih jadi kita ambil terlebih dahulu sampel warnanya caranya kalian pilih icon yang di tengah ini nah, berikutnya untuk lingkaran kecil ini kita arahkan ke bagian warna putih atau ke bagian warna atau ke bagian warna mana aja yang pengen kita hapus nah, kalau sudah kita pilih checklist nah, maka otomatis disini kalian bisa lihat background atau warna putihnya sudah terhapus cuman disini masih ada warna putih di bagian sisi-sisinya nah, supaya untuk lebih merapikan lagi disini untuk nilai tolerance-nya kita naikkan nah, jadi misalnya nilainya 22 jangan terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi nilainya biasanya logonya itu akan menjadi transparan nah, seperti ini tapi disini kita masukkan aja nilainya misalkan 22 nah, kalau sudah kita pilih checklist dan berikutnya akan kita coba rapikan dari logo kita ini soalnya kan disini kalian bisa lihat ini sampingnya masih ada warna putih nah, cara merepekannya disini kita samarkan aja sisi-sisi warna putih tersebut dengan cara disini kalian pilih color nah, jangan lupa di enable nah, berikutnya disini kita pilih warna logo yang kita inginkan misalkan aja warna hijau muda nah, sekarang kalian bisa lihat sisi putih tadi sudah hilang atau sudah rapi kalau sudah, kita klik checklist dan berikutnya disini kita akan hapus warna background dari logo kita ini supaya logonya itu bisa transparan caranya disini kalian pilih di menu bawah lalu disini kalian pilih transparan kalau sudah, sekarang kita simpan P-logo ini caranya kalian klik icon shape seperti tadi lalu set as image nah, disini untuk format supaya backgroundnya transparan disini kita gunakan PNG kalau sudah, shape to gallery nah, tetapi jika kalian pengen logonya ini ada background misalkan aja background hitam background biru atau terserah kalian caranya disini kalian pilih color lalu disini kalian pilih warna background yang kalian inginkan nah, misalkan aja warna hitam kalau sudah, kita klik checklist dan kita simpan seperti tadi dan untuk hasil akhir kira-kira seperti ini oke, jadi seperti itulah video kita kali ini yaitu bagaimana caranya membuat logo seperti punya saya, Lelintar menggunakan HP Android nah, jadi untuk huruf tadi atau font tadi apabila kalian menggunakan huruf besar maka setiap hurufnya itu sudah ada potongannya nah, tetapi kalau kalian menggunakan huruf kecil maka hurufnya itu masih utuh atau belum dipotong nah, jadi kalau kalian tidak pengen ribet ya silakan kalian gunakan huruf besar nah, tetapi kalau kalian pengen berkreasi mungkin saya potong aja kalian tidak suka dengan gaya potongan tersebut atau mungkin kalian pengen potong dengan gaya yang lain silakan gunakan huruf kecil nah, jadi silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian oke, jadi mungkin segini aja dulu untuk video tutorial kita kali ini saya Abang Tutorial sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati